Oh iya ya, harus di-direct ya. Buat Pak Tanta, apakah Pak Cok-Cok aja? Dalam acara Mid and Grade ini, selain menghadirkan Joko Anwar, promo ini juga dihadiri pemain film Gundala seperti Lukman Sardi, Tanta Ginting, Zidni Hakim, dan Putri Ayudya. Para pemain menjelaskan peran masing-masing yang semakin memberikan rasa penasaran bagi para penggemar. Bekerjasama dengan Gramedia Asri Media, acara ini merupakan ajang promosi komik Gundala The Official Movie Adaption yang akan segera hadir. Seles Superintenden Gramedia Manhattan Times Square Medan, Riki Irawan, mengatakan pihaknya melaksanakan acara ini untuk memperkenalkan karakter dalam film Gundala yang nantinya akan hadir dalam bentuk komik. Kita kedatangan dari para pemain Gundala. Nah, untuk hari ini tadi banyak banget yang lihat seru lah acaranya. Nah, kemudian tadi juga diperkenalkan seperti pemain-pemainnya, karakter-karakternya, seperti itu. Ini juga akan diterbitkan komik juga ya? Iya, untuk komiknya sih, kita juga sudah ada seperti itu. Nah, ini sudah ada banyak sih gunung-gunungnya, seperti Patreon 1, Patreon 2, juga ada. Selaku sutradara film Gundala, Joko Anwar mengatakan cerita dalam film Gundala mengambil dari berbagai sumber, termasuk dari catatan pribadi pencipta Gundala, almarhum Harya Surya Minata. Dalam film superhero ini menceritakan tentang seseorang yang berjiwa patriot, yang mengutamakan kepentingan umum, yang nantinya dapat menginspirasi masyarakat Indonesia. Gundala merupakan tokoh jagoan asli Indonesia, yang juga disebut Gundala Putra Petir, yang memiliki kekuatan bersumber dari petir. Film Gundala rencananya akan tayang di jaringan Bioskop Indonesia pada tanggal 29 Agustus. Roganda Malau, Kompas TV Medan, Sumatera Utara.